Halo guys, Assalamualaikum Kali ini gue akan membahas yang sedang viral Dimana seorang Youtuber dan juga Selegram Ari Pratama alias AP Tewas dibunuh Pusaiditikam Aisyah Elvika Di Mismatopas, Banakukang, Makassar Jumat 5 Maret 2021, Dini Hari Pelakunya adalah Aisyah Elvika Hal yang mendasari kasus tersebut polisi mengungkap Motif Aisyah Elvika menekat karena mau ditinggalkan oleh korban Padahal keduanya sudah melakukan hubungan intim seperti suami istri Bukan hanya sekali, tapi juga berulang kali Aisyah Elvika saat ini berstatus mahasiswi budaya Salah satu kampus ternama di negeri Makassar Dalam rekaman CCTV Ari Pratama dan AS Cek in di kawasan Panakukang, Makassar pada pukul 3.41 Dan pada pukul 5.01 Ari terekam CCTV tiba-tiba keluar dari kamar 214 Lantai 2 Menuju tempat resepsionis di area lobby dengan bersimbah darah Setelah itu Ari dinyatakan meninggal dunia Setelah sempat jatuh bangun di area lobby Wisma tersebut Dan berikut adalah fakta-fakta tentang kasus ini Pertama Aisyah dan Ari berkenalan pada tahun 2020 lalu Dan menjalin hubungan tanpa ikatan sekitar 6 bulan Kedua Fakta hubungan Menurut polisi Antara Ari Pratama dan Aisyah Elvika Memiliki hubungan dekat Tetapi bukan pacaran Ketiga Ari mulai dikenal dimana ia bersama temannya aktif Di Youtube Tepatnya di kanal Teraskos TV Dimana dalam video tersebut Korban bersama temannya Ikhwan Witi Putra Sedang berkonten bangun Atau makan versi besar Di tempat pembuangan akhir sampah Atau TPA Tepatnya di TPA Antang Keempat Aisyah masih cukup muda Karena masih duduk sebagai mahasiswa semester 4 Atau baru berumur 19 tahun Aisyah Elvika saat ini bersatus mahasiswi budaya Salah satu kampus ternama negeri di Makassar Kelima Pelaku membawa pisau dari rumah Menurut penuturan pelaku Sedari awal memang sudah berniat menikam korban Dan hal itulah yang membuat pelaku sudah menyiapkan Dan membawa pisau dari rumahnya Keenam Ancaman hukuman Atas kasus ini pelaku bisa dijerat menggunakan pasal 338 KUHP Dan 351 KUHP Dengan ancaman 15 tahun penjara Nah itu dia guys Fakta-fakta dimana selekgram Dan juga youtuber tewas dibunuh oleh TTM nya Silahkan klik like dan subscribe Jika kamu suka video ini Terima kasih Terima kasih